Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat malam Nah aku sekarang lagi di jalan Garuda Sakti teman-teman Garuda Sakti Panam Di arah ke Simpang Garuda Sakti Panam teman-teman Jadi sekarang tanggal berapa ya Tunggu aku cek dulu tanggal berapa nih Sekarang malam minggu hari Sabtu tanggal 30 Desember teman-teman Nah pekan baru selalu diguyur hujan teman-teman Nih sampai berjamur kaca mobil aku teman-teman Nah jadi teman-teman sekarang lagi musim hujan ya Di Sumbar sempat terputus teman-teman Jadi hari Jumat kemarin aku menginfokan Sudah mulai dibuka jalur arah pekan baru ke Sumbar teman-teman Hari Jumat kemarin ya Nggak tahu aku kalau hari Sabtu sekarang nih apakah aman Ada longcor lagi atau gimana aku kurang tahu teman-teman Karena sekarang lagi musim banjir di Sumbar ya Di Sumbar di pekan baru juga ada di beberapa titik teman-teman Nah jadi teman-teman yang mau liburan tahun baru Eh tahun baru Tahun baru aku saranin ya jangan dulu deh Lebih baik liburannya di rumah aja Atau di area pekan baru aja gitu Bagi yang teman-teman yang ada di pekan baru Kalau teman-teman yang ada di Jawa Ya aku saranin hati-hati aja Aku nggak tahu daerah Jawa gimana ya keadaan di sana ya Jadi kalau di pekan baru musim hujan teman-teman Nah karena dampak dari musim hujan terus menerus Jadi banjir teman-teman di beberapa titik Terutama di Koto Panjang Di Kampar Di Rimbo Panjang Nah itu daerah-daerah yang ada di sekitar pekan baru ya Nah itu banjir Apalagi kalau hujan lebat itu daerah Jalan Sudirman banjir teman-teman Nah aku sekarang nih Mau menuju ke rumah sakit Mandani aja Ini udah ada setengah jam teman-teman Macet total Karena ya ginilah Jalannya nggak terlalu besar Ada lampu merahnya nggak hidup Terus kalau misalkan hujan nih teman-teman Ini biasa nggak ada yang ngarahin Nah gitu Kalau misalkan nggak hujan Itu biasanya ada Pak Ogah yang ikhlas Mau ngarahin itu ada dua tim dia Mereka Apa namanya bertugas Di sisi-sisi simpang tuh Udah tegak dia mengatur lalu lintas Nah gitu Ini aku udah di depan Pembenzin teman-teman Aduh memang Akhir tahun ini Banyak musibah teman-teman Di Pekan Baru musim hujan Banyak mobil yang terprosok Karena Pekan Baru ini terkenal dengan jalannya berlubang Bukan terkenal jalan bagus ya Jalannya berlubang Lubangnya bukan main pula tuh Kayak sumur Nah terutama buat teman-teman ya Yang lewat jalan bangau Hati-hati Itu ada Banyak sumur tuh Banyak kolam Jalannya Sering terjadi Apa tuh Terprosok mobil-mobil Minibus Sedan Sering tuh Terprosok tuh Nah ini Macet ya Kayak ginilah Ini udah ada setengah jam nih Padahal kalau misalnya nggak macet Ini cuma 5 menit sampai Hujannya terus Guyur dari Tadi sore lagi Ini udah mendingan nih Udah mulai gerimes kan Ini aku Di depan pembensin Kayak gini nih Makanya aku Saranin buat teman-teman Yang ada di Pekan Baru Kalau bisa Jangan jalan-jalan dululah Kesumbar Nah jadi Ada yang belum tahu Misalkan Mau kesumbar juga Mungkin ada keperluan Nah teman-teman bisa lewat Arah Taluk Kuantan Nah perjalanannya Yang biasanya Kalau ke Bukit Tinggi 6 jam Jadi bisa 13 jam Agak jauh teman-teman Karena mutar Lewat Taluk Kuantan Nah itu jauh Aduh Dalam tuh minyaknya Gitu teman-teman Nah jadi Pokoknya teman-teman Tetap hati-hati aja lah Di jalan Nah perbaiki Lampu-lampunya Kalau misalnya Lampunya udah redup Lampu motor Lampu mobil Ya perbaiki aja Walaupun misalkan Mau beli lampu Yang lebih terang Yang harga Biaya Lampunya agak mahal Ya kalau misalkan Teman-teman masih sanggup Ya beli aja deh Soalnya Kalau misalkan Dipikir-pikir Kecelakaan Lebih parah lagi Biaya lebih banyak keluar Ya suku-suku Gak cuma lecet Kalau misalkan cacat Udah jatuh Tertipat tangga lagi Udah biaya mahal Kita cacat lagi Lebih baik kita beli lampu Yang terang Ya sesuai budget lah Tapi bisa beli lampu terang Lebih baik kayak gitu Karena bahaya teman-teman Pekan Baru ini bukan seperti Jalan-jalan di sumbar Di mana-mana Beraspal Di danggangnya pun Aspal Kalau disini Di kotanya aja Udah hancur-hancuran nih Jadi Kemarin dapat info dari Wali kota Alhamdulillah Wali kota Pekan Baru Beliau Wali kota termasuk Inilah ya Baru menjabat Nah Di era beliau ini Alhamdulillah Beberapa titik Sudah di aspal Nah beliau Memang garcep Kalau menurut aku ya Penilaian aku ya Wali kotanya garcep Gerak cepat Pokoknya Apalah Pekas sama Keluan-keluan rakyat Salud Aku lihat Wali kota yang sekarang ya Aku lebih Ini Demen aku Kayak ke pemimpinannya Karena Cuma Komen aja Di Salah satu media sosial Beliau langsung balas Di titik mana Misalnya ini Di jalan bangau Langsung beliau bilang Oke Insya Allah Januari Anggarannya udah turun Gini-gini Wah Mantap emang Soalnya buktinya Ada-ada Di jalan sukakarya Yang Kacau Parah lubangnya Udah Mulai di aspal Oleh Beliau Dan tim-tim Yang lain Terima kasih Pak Wali Mantap Ini karena akhir tahun Yang anggarannya Pastilah terbatas Jadinya kan Jadi Harap maklum aja Masyarakat Dan beliau Terus berusaha Untuk Maspal Semua jalan-jalan Yang berlubang Ada di tempat baru Wah Ini Wuduh Jalannya Parah Ini Simpang Geruda Sakti Ya teman-teman Simpang Geruda Sakti Ini bahaya Kalau misalnya Gak hati-hati Wisata Berakan Nah Ini aku Sudah Inilah Sudah Mulai sampai Tapi masih Masih Ini Masih berhadapan Dengan Macet Ini Di sebelah kanan Ini macetnya panjang Tuh Lubang lagi Jadi teman-teman Hati-hati Kalau Berpergian malam Lampu-lampu Di jalan juga Kurang terang Sebagian Ada yang terang Ada yang Ada yang Gak Gak Berlampu Lagi jalannya Jadi tetap Hati-hati Teman-teman Musim hujan Ini memang Gimana ya Lampu Yang Biasanya Terang Jadi gak terang Karena Pengaruh Dari Hujannya Ini Ini aku Aya gak kelihatan Karena silau Ini lampu Pengendaraan Ini kadang-kadang Ada sengit-sengitnya Lampunya Tinggi-tinggi Setelannya Kebiasaan Ini Ini Nah Nah Eh Ada-ada Ya Alhamdulillah Aku udah sampai Sampai tujuan Aduh Gila Setengah jam Lebih Baru sampai Sini Oke Sudah dibukakan Sama Security Terima kasih Aku udah Menuju Kedalam ya Teman-teman Nah jadi Saran aku Satu hari lagi Mau tahun baru ya Teman-teman Jadi tetap Cati Yang mau berpergian Nah Kalau aku Aku gak ada Kemana-mana Karena aku tetap Dinas ya Teman-teman Sambil inilah Bikin konten Agar Teman-teman Bisa update terus Ngelihat Konten-konten aku Ini gak Aku sampai Teman-teman Oke Teman-teman Aku idein dulu lah ya Karena udah mau sampai Aku gak bisa Ini ya Nggak terang-terang kali Video ya Karena gelap Jangan lupa subscribe Like, comment, and share Channel youtube Harifioni Teman-teman Terima kasih Bentar aku Belok dulu Agak sulit nih Gimana nih ya Parkirnya Oh udah ada pula orang Oh kawan tuh Bentar ya Nah Aku udah parkir Teman-teman Ini aku lagi Di belakang Madani ya Dekat taman Agak gelap ya Kalau gelap Aku minta maaf ya Karena memang Gak ada pencahayaan Oke teman-teman Aku idein dulu Terima kasih Yang sudah nonton Sama subscribe-nya Terima kasih Aku idein dulu Karena aku mau Masuk dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses selalu Buat teman-teman semua Buat teman-teman semua Buat teman-teman semua Buat teman-teman semua